Pasien suspek meningitis triptococcus Swiss atau MMS kembali bertambah. Penambahan pasien yang dicurigai mengarah ke MMS terjadi Kamis 1 Juni malam. Saat ini RSUD Buleleng merawat 10 orang pasien. 2 dari 10 pasien itu telah dinyatakan positif terjangkit MMS, sementara sisanya masih dalam perawatan. Gejala-gejala yang dialami para pasien itu rata-rata mengalami sakit kepala, kaku pada leher, serta penurunan kesadaran. Dokter spesialis saraf neurologi RSUD Buleleng, dokter Luh Putulina Kamelia, Jumat 2 Juni menjelaskan, pasien yang memiliki gejala MMS dirawat pada ruang intensif untuk mengidentifikasi kondisi pasien. Selain 2 pasien yang sudah dinyatakan positif MMS, pihak medis masih menunggu hasilnya dari pasien lainnya. Dual pasien tambahan tersebut disebut dari kecamatan Sukasade. Dokter Lina menyebutkan pasien tersebut memiliki riwayat mengkonsumsi lawar getih atau darah mentah dicampur kelapa parut dan bumbu. Sementara, pasien-pasien sebelumnya kini mengalami peningkatan kesadaran, kondisi kesehatannya membaik dan tergolong stabil. Hanya saja pasien-pasien tersebut mengalami penurunan pendengaran. Diberitahukan sebelumnya, penyakit meningitis triptococcus Swiss atau MMS kembali muncul di Buleleng. Setelah sempat merawat belasan pasien MMS pada tahun 2019 hingga 2021, seminggu terakhir, RSUD Buleleng secara beruntun menerima pasien dengan gejala yang mengarah pada MMS. Dari informasi yang diterima, sebagian besar pasien memiliki riwayat mengkonsumsi olahan daging babi. Mereka menikmati lawar getih atau darah babi mentah dicampur bumbu. Mereka makan itu kabarnya saat hari raya pagar usi lalu. Kendati direwat pada waktu yang bersamaan. Kedelapan pasien itu tidak saling terhubung. Mereka berasal dari keluarga dan kondisi yang berbeda. Penyakit MMS sendiri disebabkan oleh bakteri, terutama pada ternak babi. Bila tidak tepat dalam pengolahannya, maka bakteri tersebut berpotensi masuk ke dalam tubuh manusia dan menyerang selaput otak, sehingga menyebabkan radang hingga kematian. Usia lansia serta pasien yang renta antibiotik, rawan terpapar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!